Intro Hai sahabat rumah impian, kali ini saya sedang berada di sebuah ruang kerja yang akan saya tata ulang. Penataan ulang kali ini saya akan lebih memaksimalkan fungsi dari ruang kerja ini, sekaligus merapikan barang-barang koleksi seperti daikas dan piagam-piagam penghargaan. Cus kita perhatikan. Intro Nah ini ruang kerjanya sudah selesai saya tata. Area yang sini saya rapikan untuk khusus piagam-piagam dan untuk file-file yang sudah lama. Lalu saya kasih sentuhan ada tanaman itu supaya lebih segar. Karena kalau tadi dilihat banyak sekali frame numpuk-numpuk jadi kelihatannya nggak menarik. Nah lalu ini ada dua tempat kerja untuk suami istri. Yang area sini saya pisahkan ini yang untuk istrinya, makanya ada bunga. Lalu area sebelah sana itu untuk suaminya. Saya kasih juga tanaman itu untuk lebih segar. Dan di sini saya kasih lampu. Sama saya tambahkan pinboard. Dan untuk yang area atas ini saya pisahkan untuk file-file yang masih sedang dikerjakan. Nah lalu di sebelah sini saya tambahkan frame gambar mobil karena si pemilik ruangan ini tuh memiliki hobi koleksi-koleksi diecast. Nah bisa dilihat di sini saya gunakan untuk memajang koleksi-koleksi diecast. Dan saya tambahkan lampu supaya terlihat lebih hidup dan jadi seperti mini display. Dan untuk area sebelah sini ada tempat untuk menggantung medali. Kalau tadi dilihat medalinya tuh bisa diletakkan di sembarang tempat. Nah sekarang saya siapkan gantungan khusus seperti ini untuk medali. Jadi medalinya bisa tersusun lebih rapi. Dan di sini saya tambahkan ada glass board. Glass board ini khusus untuk kegiatan-kegiatan keluarga. Jadi kalau anaknya mau tulis surat bisa taruh di sini. Lalu jadwal-jadwal kegiatan rumah bisa ditulis semua di sini. Sekian tips menata ruang kerja dari saya. Nah kali ini saya punya ide unik untuk mengubah toples menjadi lampu tidur. Ayo kita bikin caranya. Nah toples kaca ini pertama-tama harus dilubangi menggunakan bor untuk jalur kabel. Nah kita masukkan kabelnya. Setelah ini kita pasangkan kabel ke fitting lampu. Nah setelah ini kita bisa mulai memasukkan pasir ke dalam toples. Kemudian fitting lampu tadi kita lakban ke tutup toples. Setelah lampu terpasang sekarang kita tinggal colok ke listrik. Taraaa! Cantik bukan? Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Selamat mencoba! Terima kasih.